Masih bujang Mbak, saya masih belum ada 5 menit, tolong jangan di roasting sekarang Oh iya, jadi ini si bujang sering haram datang, gak taruh nangaku Tapi ini serius, macem-macem, tak bacok Tambah aput, tambah aput Separuh, bete ku ini meduro, aku lahir di Ambulu, bapak ku meduro Ambulu, utama karena aku udah gencong Bumbu emas, terus pindah dari situ Apa, apa, pertanyaan apa? Eki, maiku keluarkan di sini mas, monitor supaya aku gak denger dari Keluarkan dari sini, ya, oke Monggo Monggo, silahkan Mbak, kita duduk-duduk santai dulu Mbak, ya Iya Saya tadi sudah coba searching, googling buku yang Mbak Tejo sempat sampaikan Judulnya Global Paradox Keluaran rakyat buku nih, tapi aku dari mocha seyo Gak duwe soalnya Boleh, eh buke kalau tak sih baca kan Ada terjemahnya, teman-teman, kalau ingin baca Saya tadi cuma sempat dapat suntikan sedikit Global Paradox Ternyata bahasanya itu sebenarnya tentang ekonomi global Yang mengerucut ke ekonomi lokal Yuk, Mbak, ceknya kok pinter Ya, Global Paradox Tahun 90-an aku baca Johnny Smith Aku gak ngerti, aku juga mocha saja nih Cuman gaya-gayaan aja Gue kayak gaya-gayaan aja Aku gantai waktu mocha buku Tapi, nge-juku ilmu Nek kesedulah Menyocha tulis kek itu Yau NU lah Yo NU lah Soalnya aku ilmu ngero kok Makanaku setiap kali disembur pane dia Pertanyaan pertama aku ini mobil NU apa Mbak Madiyak? Begitu mobil NU aku cuma ngerokok Ini mobil Moabadi ya gak ngerokok Tapi ini Mobil-mobil lumayan banyak Mobil NU Ini mobil Moabadi Mobil NU ya NU semua, disini N semua Berarti aku nanti ngerokok di mobilnya Jadi Terjemahan gampangnya Jangan takut sama Medi Jangan takut sama KFC Dan setiap upaya mengglobal Kita semua bercita Pasti kini lama-lama kamen budaya wakil Maka tunggulah pejol mati Kejol ke diri Aku mau rohkau Aku seneng banget Aku tangan tuh Dia ada Terus Kostumnya api Begitu nonton Di Youtube Saya kedua bulan yang lalu Hadir di sebuah pernikahan Dan saya Kebetulan aku suka Asmaul Husna Dari kecil aku suka sekali Asmaul Husna Ternyata baru sadar Bahwa isi Asmaul Husna 99 jenengi Itu semuanya paradoks Dia itu di acara pernikahan Dan pidatonya Namanya Nasaruddin Umar Imam besar Masjid Al-Azad Jakarta Istiqlal Istiqlal Selamat untuk yang nikah Tapi ketahui lah Bahwa di dunia ini Ada dua pernikahan Yaitu pernikahan Suami istri Sokoh ini Seharap nikah Bukan Sokoh diantara Bedes-bedes Dan jangan lupa Pernikahan Asmaul Husna Uitaku cocok banget Pernikahan Asmaul Husna Kan disitu ada Al-Buddha Memberi ku tujuh Kayak ku suhda Yang membengar terainya Tapi juga ada Al-Mudili Yang menyesatkan Ada Al-Rofi Yang meninggikan Ada Al-Kofi Yang merendahkan Ada Al-Obi Yang menyempitkan Kalau gak salah Ada Al-Wasi Yang meluaskan Ada yang menguncur Ada Ar-Rzadu Ada yang Yang maha Al-Mudakimu Kalau gak salah Bisa mengancam Ada yang maha Mengampuni Ada Al-Gofur Al-Gofar Al-Gofur Al-Gofar itu mengampuni Al-Gofur itu Mengampuni jauh Sebelum kamu minta ampun Jadi kembali ke global paradox Ayo kita jangan khawatir Karena setiap kali Usaha ini Pasti Dilawan lokal Dan aku Dapat kabar Katanya Lumajang gak teres Setiap kali bikin Membuah puisi Yang ikut itu Ribuan 1.500 orang Itu putaran Untuk Lumajang Jadi gini Cuman mungkin Yang kita cari Sekarang Nanti dalam diskusi Apa yang akan Ditojalkan Dari Lumajang Yang aku gak tau Nanti mungkin Dibantu oleh Mudah pun Pak Bupati Juga masih lenggah Nanti saya minta Ke atas juga Apa Identitas Ini Jember kan Ada yang dari Jember ini Mana siapa Jember Jember itu identitasnya Deggerede Deggerede Itu karena Polisi tidur Banyak dimana-mana Jadi kalau Jember lewat Jalan utama Jalan di Ponegoro Itu dari Mangli Eh Randi Puji Ramali Ramali Mereka ngerti Jember Itu Ini Banyaknya Polisi tidur Saya kalau ingat Polisi tidur Ingat Gostur Katanya Kan dulu Ada polisi Yang sangat Legendaris Namanya Jenderal Hugem Yang masih miskin Maka Ada dua Polisi yang jujur Di Indonesia Hanya dua Ini sorry Ini tujurnya Gostur Pak Polisi Yaitu Jenderal Hugem Sama polisi tidur Itu yang Sama patung polisi Tiga berarti Enggak Ini tujur Kita percaya Polisi kan Gak ada yang Narkoba Gak ada Gak ada yang Gembun orang Gak ada kan Gak ada Jangan Gemakan Hoks Itu Hoks Oke Tapi Apapun yang terjadi Kita harus punya harapan Karena Ada istilah Kita bisa Tahni hidup Seminggu Tanpa minum Tanpa makan Dan minum Tapi gak bisa Kita hidup Sedetik pun Tanpa harapan Lagu ini dari situ Terima kasih selamat menikmati 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 berpendapat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati kita sebagai manusia bahkan ketika menerjemahkan Al-Qur'an pun pakai akal manusia bagaimana caranya kita untuk tahu sebuah kebenaran itu adalah kebenaran termasuk dalam hal sejarah ataupun untuk melihat masa depan seperti itu, terima kasih aku kalau di Al-Qur'an, kalau yang sudah aku tahu artinya karena aku bukan orang bahasa Arab, aku nggak ngerti artinya kalau di Al-Qur'an, nggak aku sesali, ya udah aku sudah terlanjur tahu artinya tapi kalau yang aku belum tahu artinya, aku sengaja nggak ingin tahu artinya biarkan kalimat itu yang membentuk di siniku dan itu yang kebenaran menurutku tapi saya nggak bisa ngomong, ada diskusi sama Pak Bupati, hal yang personal karena itu saya nggak mau melakukan Al-Qur'an dengan lagu-lagu yang sudah ada karena aku berpegang pada dawanya Bruce Gofur putranya Gofur Maimun, putranya Maha Maimun yang dokter itu katanya dulu pernah ada orang pakai gaya Mekah ketika di Madinah, gaya Hijaz itu dia bertanya, boleh nggak baca Al-Qur'an dengan gaya itu? Rasulullah bilang boleh berarti logikanya dengan logat Sunda juga boleh dengan logat ini juga boleh dengan logat itu juga boleh karena setiap lagu itu ada misalkan surat terakhir Al-Baqor di tanganku menjadi jadi bukan la yubaliwullahu nafsanillahu selamat aku merasa itu bukan aku gitu loh aku dengan suruh bumi gonjang ganjang yang anget gelap gelip dan terus cincin cowo cancane koramau sici blitar kolocongga eng sarengat deket blitar baruku peng singosari kolocongga melodi itu sudah diaku sehingga aku bacakan la yubaliwullahu nafsanillahu selamat laha makasabatsu alaiha maktasabatsu itu artinya beda disini aku nggak bisa ngomong rambana la tuakitna inna zina au atahna rambana wa la tahmil alayna ishram kama hamaltahu ala alladhina minqablina rambana wa la tuhamilna maa la ta katalana bih wahu anna wahu fadlana warhamna anta maulana manzurna ala alka'umil kafirin utak-tut 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 utak aku akan kena terjemahan itu pasti sudah tafsir-tafsir gitu tafsir orang biarkan Gus Tiala ngomong sendiri ke aku itu nah sejarah aku nggak tahu mas nanti ada di sesi akhir ini gitu lho biar merangkum semuanya tapi sejarah memang ditulis oleh pemenang ia Pertanyaanku Indonesia pemenang gak Waktu perang kemerdekaan Pemenang Kenapa sejarah tetap Kita dijajah oleh Belanda Berapa tahun Tiga 350 tahun itu versi penjajah Yang benar kita dijajah Belanda itu 40 tahun 310 tahun itu Upaya Belanda untuk menjajah kita Sisanya baru bisa masuk Itu pun gak semuanya Bali baru taklu 1930-an Aceh malah belum pernah Tapi dari anak-anak kita Dicekoi bahwa kita dijajah 350 tahun, akibatnya kita jadi Bangsa yang minta Gimana gak minta? Dan aku selalu sedih Setiap ada orang asing pake batik Kita yang bangga, gasmu Mereka yang harus bangga Mindset dong Wah, batik kita sudah digunakan oleh Louis Sidang, pemain simak bola Wah ini Tuh, mereka yang harus bangga Tapi kita jadi minden Aku berkali-kali ada artis Hollywood datang ke Borobudur Namanya Richard Gere Tau, Richard Gere Ada aktor gandeng banget datang ke Borobudur Semua, wah Borobudur dikunjungi artis Hollywood Mestinya beruntung Karena dalam hidupnya sempat mengunjungi Borobudur Warisan terbesar dunia Dalam delapan besar dunia Padahal kita pemenang Tadi sejarah ditulis oleh pemenang Aku gak tahu sejarah Nambi Nanti kita bisa jelaskan Next question Nah, itu soal Tejo Gak begitu semua Gak jauh melandang Ayo teman-teman Kaungku Gak ada perwakilan dari yang Cewa-cewa Ibu-ibu Ibu-ibu Mbak-mbak Assalamualaikum Mbak Tejo Saya mau tanya Tadi saya itu bingung Mbak Tejo Saya mengikuti Mbak Tejo Sama muridnya Mbak Tejo Cak Nul Ya Tadi bilang identitas itu penting Sedangkan Cak Nul itu bilang Identitas itu tak penting Yang bener yang mana Iya, nama saya Riko dari Lumacang Sambut Sudah ya Mas? Sudah Nek, denger penjelasannya muridku Kau jadi telung mentah-mentah Iku penuh sana po Wengkui cerdas banget Cak Ngui Sebab saya guru nih Gak mungkin kan kamu-kamu Misalkan lo perkoran Atau misalkan kamu jadi sepang Berangkat ke kantor Berangkat ke security Coba jenengmu Riko Pak Riko Mau kemana? Aku mau mencari diriku sendiri Gak mungkin kan? Aku harus menang kantor Misalnya gue Jadi guru Pak Riko mau kemana? Saya mau mencari jati diri Gak mungkin kan? Aku mau jadi guru Tapi lewat itulah Kamu mencari siapa diriku Aku kulianan teknik Gak cocok Aku kulianan matematik Ternyata gak bisa alam mempertemukan aku Dengan koncok-koncok seniman di Bandung Aku menikah karena bojo ku Aku ambil duit Di Gaino Akat negahku Mas Kawinnya teater Karena gratis Dibukung sama komunitas teater seluruh Bandung Katanya Mas Kawin gak boleh jasa Gak harus barang Aku takut nanggi aise Gak bisa Kerikil aja boleh jadi Mas Kawin Masal barang Oke gak kurang akal Teaternya tak foto Kan dati foto kan? Yang penting barang Gak Isu-isu terginu Seperti Kanjuruhan dan Komulisian Apakah Diam tanpa janco Terima kasih Posisi kebudayawan pada Seingatku Sebaiknya adalah Istilahnya berumah di atas angin Makanya aku juga gak punya Apakah Enggak punya apa Negeri jajutku Itu juga negeri Hayalan Bukan sesuatu yang berpihar Itu jawabanku Ada lain Kalau memang hujan Bisa menepi dulu Tapi kalau belum gak apa-apa Disitu